Ada kejadian, ketika ada perburuan harimau, itu ngamuk harimaunya. Oh iya, ini kantong madunya. Kantong madunya, ini yang belum diisi. Kuncinya adalah keinginan untuk berubah lebih baik. Kerja keras, disiplin, dan yakin usaha sampai. Tentu terakhiri dengan doa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di kawasan hutan lindung bersama hutan kemasyarakatan perhutanan sosial. Ini HKM Sekayan Balumi. Ini berada di kecematan Pau, Kota Padang. Hutan lindung ini berjarak lebih kurang 18 km dari pusat Kota Padang. Namun oleh masyarakat sekitar, pemanfaatan hutan ini banyak dimanfaatkan. Pertama itu adalah tanam kopi, juga ada pinang, juga ada coklat. Dan baru-baru ini sudah mulai budidaya galo-galo. Nah, budidaya madu galo-galo ini merupakan salah satu produksi hasil hutan, bukan kayu, yang kita harapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Nah, kita akan berbincang dengan ketua HKM Sekayan Balumi. Namanya Pak Salmi. Nah, ini beliau. Pak Salmi, Pak kabar? Sihat, Pak. Nah, Pak Salmi, ini HKM Sekayan Balumi ini sudah berapa lama berdiri ini? Jadi, kita mendapatkan mengajukan izin tahun 2014. 2014. Kemudian izin keluar bulan Juli 2017. 2017. Apa aja aktivitasnya? Jadi, tahap awal bisa dibilang HKM Sekayan Balumi ini agak stagnan. Stagnan awalnya. Sampai 2019. Kemudian, baru bergerak itu setelah 2019. Corona mau masuk, Pak. Baru bergerak. Nah, Alhamdulillah, berkat bantuan panduan dari KPH LBK Barisan. Alhamdulillah, sudah banyak. Menurut kami, bila pun belum menghasilkan, sudah banyak kemajuan. Pertama, itu kopi. Kita tanpa 2019. Sekarang sudah mulai panen. Baru belajar panen. Ini kawasanya 300 hektar ya? Yang diperoleh oleh HKM. Iya, Pak. Sekarang, kopi sudah panen. Apa lagi isinya? Nah, kemudian yang sudah panen juga, durian dan manggis. Nah, ini komoditi unggulan. Komoditi unggulan, durian dan manggis ya? Rata-rata, penduduk kita di sini, minat tertentu untuk durian dan manggis, Pak. Ya, karena memang itu, harga jualnya cukup baik, bagus ya? Iya, iya. Sekarang kan juga ini, Pak Salmi, sedang budidaya kaluh-kaluh ya? Iya. Bisa diteritakan, Pak? Bagaimana perkembangannya? Jadi, kita dapat support dari KPH, dua bulan kemarin, sudah datang gola-gola ke tempat kita, sebanyak 50 stup. Nah, 50 stup. Jadi, sementara kita belum ada, ada yang paham teknis begitu. Jadi, kita nyinyir diminta kepada Pak KPH, Pak tolong, Pak lah, bantu gimana teknisnya, cara panen, segala macam. Jadi, yang sekarang itu, paling-paling yang sudah berani panen, baru 3 atau 5 orang paling banyak. Itu pun minta tolong ketua juga. Jadi, itu antara lain program dari Dinas Kehutanan Prof. Sumatera Barat, bagaimana peningkatan kapasitas pengelolaan madu galo-galo ini. Dan hari ini sesungguhnya adalah kegiatan sekolah lapangan, budidaya madu galo-galo begitu. Yang sedang berlangsung, ilmunya, bagaimana cara merawat, mengelola, termasuk juga panen. Kita ingin lihat nanti, bagaimana Pak Ketua Pak Salmi, melakukan proses panen galo-galo. Oke Pak ya? Tapi, tapi sebelumnya, saya juga dengan ketua KPHL, Pak Kusworo ini. Pak Kusworo, sorry, saya minta kita coba ini, nanti saya mbong lagi. Pak Kusworo, ini apa motivasi Dinas Kehutanan memanfaatkan hutan lindung ini dalam konsep skema pertanian sosial? Baik, Pak Dayat. Pertama, sesungguhnya kan tujuan utama dari kehutanan adalah menjaga kelestarian hutan, tetapi di lain pihak juga kelestarian hutan tidak bisa tercapai kalau masyarakat sekitarnya tidak sejahtera, Pak. Oleh karena itu, ada upaya-upaya pemanfaatan atau upaya-upaya yang lain supaya bisa meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satunya dengan usaha budidaya galo-galo. Selain itu juga, kita melestarikan itu dalam bentuk penjagaan terhadap kekayaan yang ada, seperti flora pauna, Pak. Karena di sini masih di HKM Sikan Balumi ini masih ada bisa ditemui harimau, bisa ditemui rusa, bisa ditemui kambing hutan, tapir, bahkan untuk rusa ini karena dia nyaman selama ini, dia kadang-kadang turun sampai ke lokasi-lokasi yang bisa dijumpai siang hari sekalipun. Nah, itu dia. Kalau seadanya ini memang tembus ke atas, ini tembus solo ya. Gantung siri solok. Kalau berjalan 24 jam. 12 jam lebih kurang. Tapi di atas ini masih ada hewan-hewan yang dilindungi seperti harimau, rusa, termasuk juga kambing hutan, tapir. Ini adalah binatang yang dilindungi, yang sesungguhnya tidak boleh untuk diganggu atau diburu dalam kontek seperti itu. Undang-undangnya sudah jelas, siapapun juga dia, pangkatnya siap, pangkatnya apapun juga dia, jelas oleh undang-undang itu tidak boleh diburu. Karena memang ada kejadian ketika ada perburuan harimau, itu ngamuk harimau-nya. Sehingga warga di sini pernah seminggu tidak lagi berani datang ke pondok-pondoknya ya? Iya. Satu bulan lebih. Sebulan lebih malah. Jadi tentu pada kesempatan ini saya berharap sebagai Mota DPRD Pusatah Barat, siapapun juga dia, apapun juga pangkatnya, mari kita sama-sama menjaga kelestarian hutan ini, termasuk juga flora dan fauna yang ada di kawasan hutan. Setuju tak? Setuju. Nah, itu ininya. Bagaimana upaya untuk menjaga supaya tidak ada perburuan di sini, Pak Kusoro? Pertama, kita kerjasama dengan HKM untuk menjaga lokasi, akses, supaya ada bisa termonitor kalau ada yang punya niatan-niatan seperti itu. Yang kedua, kita kerjasama dengan BKSDA untuk memasang pelang, larangan. Ini dia, kita kerjasama dengan BKSDA. Nah, ini dia pelang yang dipasang oleh Dinas Kehutanan, BKSDA. BKSDA. Setelah permintaan dari kelompok hutan, jadi hutan negara, Suwaka Markasatua Barisan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat dilarang memasuki melakukan perburuan, perladangan, dan pengambilan hasil hutan. Ini ancamannya cukup, cukup ini ya, denda sama kurungan juga ya? Iya. Nah, tapi yang menarik adalah upaya-upaya perburuan binatang-binatang yang dilindungi, tentu kita berharap sebuah komponen, siapapun juga dia, untuk bisa menjaga flora dan fauna yang ada di kawasan hutan lindung ini. Karena kebetulan, ini penyangga kawasan konservasi lokasi HKM Sikan Belumi ini penyangga kawasan konservasi. Masa penyangga hutan konservasi ini apa nih? Jadi gini, kan posisinya dari areal penggunaan lain, yang itu perkerjaan perguna masyarakat, baru hutan lindung, di atas hutan lindung itu adalah konservasi. Yang dikonservasi adalah flora fauna. Cuma karena kenyamanannya satwa ini, kadang-kadang dia turun sampai ke kawasan lindung dan sampai ke perladangan masyarakat. Sehingga satwanya kadang-kadang turun. Jadi dengan keperladangan HKM ini sesuduh penyangga dia? Penyangga kawasan konservasi. Merasa aman lah yang belang di atas. Iya, siap. Kira-kira berapa ekor di atasnya? Dari informasi sementara dari KASDA sekitar lima ekor ada. Nah, lima ekor. Jadi kalau saya tanya di buru bisa potensi penah juga? Eh, sudah langkah sekali. Sudah langkah sekali. Harimau Sumatera. Sama langkah populasinya. Ini saya ingat juga ini bagaimana ada penangkaran-penangkaran harimau ya yang di selatan dan masraya itu. Oleh karena itu kita tingkatkan usahanya yang justru kalau bisa usaha HKM ini di luar hutan lindungnya seperti budidaya Galo-Galo ini kan di areal masih belum kawasan hutan letaknya. Sebagian di peladangan Oke, bicara dengan Galo-Galo ini ini ekonomis nggak? Kalau dari tinjuan ekonomi sangat ekonomis sekali. Apalagi pas ke pandemi itu permohonan atau permintaan madu terutama madu Galo-Galo itu sangat tinggi. Proteinnya bagus ya? Iya. Karena kandungannya sangat asam amindo dan itu disinyalir sebagai penambah imunitas dan untuk perawatannya juga enteng juga mudah nggak terlalu ini bisa harga bersaing harga sangat menjanjikan kalau untuk saat ini nah itu makanya sukailah madu memadu nggak boleh begitu kan oke nanti kita akan coba lihat Pak Salmi memanen Galo-Galo oke akan saksikan bagaimana ketua hutan kemasyarakatan ini melakukan proses panen Galo-Galo silahkan awalnya nah ini ini contoh ayo ini salah satu contoh yang namanya ini stuk ya ya stuk ada 1, 2, 3, 4, 5 sebelum kita coba panen nih Pak Salmi ini makannya apa nih makannya biasanya sari bunga ada manisan ada manisan kedua ada namanya polen baby polen makanan bayinya silahkan iya Pak kita buka ini ini kotak yang terbaik paling baru ini ini berapa ekor di dalam biasanya kalau udah banyak 5 ribu Pak 5 ribu ekor ini coba nah coba dijelaskan ini apa ini ini yang bulatnya Pak ini kantong madu kantong madu kalau sarangnya di bawah kalau-kalau sarangnya di bawah nah kalau dia tersediaan makannya di letak di atas arah tu di bawah jadi ini semua cadang makan dia ini yang kita panen ini adalah ada perutnya tiga ada madu nah ini kita contoh nah yang ini ada madu ini madu ini madu kantong madu ini yang belum diisi ini ada polen ini polen yang kuning polen yang kuning ini apa itu polen jadi ini makanan bayi bayi galo-galo ini ini yang madu ini bedanya Pak kalau kita ambil madunya makannya kurang gak? kurang Pak dia kan nyari terus oh nyari terus cuma kalau musim hujan dia jenirkan tidak panen karena dia ini kan cadangan makanan dia ini madu kita coba saya boleh ini lah coba boleh Pak boleh Pak kita coba ini nah ini proses disedot pakai alat ini oh ini prosesnya masih kurang terus juga dipetik lagi yang lain ini masih banyak polen ini Pak ini sedang berkembang berkembang baru ini masih dalam proses ini dia kira-kira dalam kondisi yang normal satu stok ini berapa produksinya per bulan sekali panen Pak datang cuaca datang cuaca ya kalau cuaca berarti hujan terus di semara itu bisa 3 minggu dipanen 3 minggu sekali kalau ini penuh ini bisa 100 sampai 300 mili harga gimana harga 1 kilonya paling rendah itu 400 500 ribu per kilo perawatannya gampang tapi memang harus diiringi dengan makanannya dengan panah bunga-bunga seperti bunga apa namanya tadi ada air mata pengantin air mata pengantin madu dan pengantin hubungan madu dengan pengantin ini memang dekat-dekat sangat pengantin jangan di madu itu dia pengantin jangan di madu berapa stok semuanya Pak Salmi kita dapat dari KPH ini 50 stok KPH dari pokir dari pokir ini nah itu dia proses nyedot madu dari stok galo-galo harus pakai APD kalau seandainya dia banyak stoknya nanti nyerang dia tidak apa-apa jadi gini jadi proses dia ini proses dia masuk kandangnya ini ini cukup dari mohon kayu habis cari sedot bunga masuk ke atas dalam proses produksi udah mau denter Pak ini gak apa-apa kenalan itu saya rasa itu itu prosesnya sangat sederhana sekali sangat mudah sekali ini sangat produktif dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani dan juga optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang ada di Sumatera Barat kita hutan kita purtaan sosial kita berapa yang targetnya Pak untuk Sumatera Barat punya target 500 ribu hektare 500 ribu hektare dari 1.500 hutan lindung atau ada 1.000 hektare eh 1.000 hektare sekarang sudah hampir 2.300 ribu di 171 unit kalau yang dilengkap sekarang sudah 21 unit dengan luasan hampir 40 ribu nah itu dia tadi juga kita diskusi dengan dinas hutanan bagaimana nanti jaminan pasca produksi ini tentu dalam proses untuk dalam rangka peningkatan pengelolaan ya dan perawatan ini sehingganya hasilnya optimal ya nah tentu juga dalam hal pasca produksi kan habis tidak dipikirkan juga ini Pak termasuk juga produk turunannya gitu kan dari madu ini jadi kita juga sudah ini alhamdulillah juga dari pokok-pokok pikiran sudah dikasih fasilitasi tahun ini kita ada workshop hilirisasi produk hasil tan bukan kayu salah satunya HPK ini Pak ini kedepannya juga ada hilirisasi durian hilirisasi manggis ya ini ini Pak Sabi sudah kaya raya nih ini durian masih sedang gadis tidak ada yang berbuah juga ada pisang juga ada kopi jadi untuk turunan pengolahan ini bahkan sampai bukan madunya saja nanti propolisnya bipolernya bisa kita olah itu dia dan harganya lebih mahal dari madu Pak nah lebih mahal dari madu propolisnya ini sekarang dijual paling murah 10 milinya 75 ribu kuncinya adalah keinginan untuk berubah lebih baik kerja keras disiplin dan yakin usaha sampai tentu terakhiri dengan doa amin sehingga demikian laporan dari HKM sikayan balumu ini kita berharap ini bisa menginspirasi memotivasi bagi masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat yang lainnya agar bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan lindung nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi dinas keutara setempat siap bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali pada sesion selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati